selamat datang di podcast cemas oke oke bisa langsung diceritain aja kali ya, dari siapa dulu nih? parhan sih paling seru parhan boleh boleh back to the beat, back to the start no 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 2016 jadi gue lagi pulang nih subuh abis nongkrong nongkrong dulu terus gue pulang gue tuh kalo pulang sendiri nyetir tuh suka langsung telepon temen gue buat nemenin gue di jalan oke jadi gue sambungin langsung ke speaker mobil kan nah ga lama tuh koneksi tiba-tiba jelek di tol nih akhirnya harus diputus teleponnya jadi gue denger musik doang nah pas gue nyetir tuh sebelah kanan belakang gue tuh ada yang nereakin gue gitu kayak bener-bener samping kuping samping kuping banget bener-bener kanan gue, gue langsung kayak kaget gitu kan waduh makin ga beres nih nah akhirnya gue ngebut nih ngebut terus tiba-tiba pokoknya tuh jalan udah sepi kan men udah sepi tiba-tiba depan gue nih ada mobil bak bawa sayuran nah gue ga ngeliat banget tiba-tiba gue langsung belok kanan aja pas gue mau pindah jalur ke jalur kanan kenalah ini si lampu kanannya pantat mobilnya itu oke oke nah jadi tuh kayak kesenggol dikit itu sama-sama muter nih nah pas muter itu jalan tuh sepi banget tapi tiba-tiba tuh kayak ada mobil kenceng aja tapi sebelumnya jalanan itu sepi banget sepi kan itu udah subuh udah subuh itu sepi banget tiba-tiba gue muter nih berdua sama dia di tengah jalan nah ga lama gue liat ke belakang tuh ga ada apa-apa tiba-tiba ada kayak truk aja lewat duar itu truk gue ga ngeliat siapa itu gue ga ngeliat truknya tapi tiba-tiba kayak nabrak si mobil yang belakang gue tabrak itu terus si mobil yang tengah ini tiba-tiba langsung berhenti tapi truknya ilang ga ga kayak apa namanya ga berhenti ga keliatan deh pokoknya truknya tiba-tiba ilang aja nah gue masih muter gue muter sebenernya sih ga horor-horor banget ya lebih kayak horor kecelakaan gitu ya yang gue penasaran tuh si mobilnya ilang tuh ilang bener-bener langsung ilang apa dia kabur gue ga tau antara kabur kalo kabur keliatan kan harusnya kayak walaupun sejauh mana juga harusnya tapi kan jangan keliatan kan lampu belakangnya juga ini ga keliatan jadi kayak kayak kilat aja duar terus si mobil yang ketabrak itu tiba-tiba stuck di tengah jalan abis itu gue masih muter-muter abis itu gue tabrakin aja mobil gue ke pinggir jalan nah abis itu gue ngeliat ke mobil yang ditabrak-tabrak itu tuh stuck ga bisa jalan yaudah gue diem di mobil diem-diem-diem tiba-tiba ada suara kepotan kayak ngerem dari jauh pas gue di dalam mobil tuh gue langsung panik kayak gue langsung keluar gue langsung diri di kap mobil gue gue ngeliat itu dari mana gak tau ya dari jauh tuh ada mobil ngepot ngerem dadakan ngindarin mobil di tengah ini abis itu dia ke kanan nabrak piang yang ditengah jalan tol itu duar terus depan gue tuh muter gini muter gue bener-bener ngeliat tuh kayak kayak di tipi-tipi ya kayak di film-film kayak di film-film swing tiba-tiba gini duar kebalik itu darah semua keluar itu serumnya lebih serum serum ketelakaan ya iya nah jadi di satu sisi tuh gue jadi bikin skenario sama polisinya laka lantasnya itu ngantuk terus si truknya tapi gak dibawa ke dalam drama truk yang nabraknya ini iya karena gak percaya polisinya kan polisi juga ngecek CCTV kan CCTV yang di gerbang tol selanjutnya gak taunya gak ada truk yang lewat situ di jam yang di kecelakaan gue itu itu di mana? di Sentul di Sentul Gunung Putri di Gunung Putri nah yaudah akhirnya karena polisinya gak mau ngangkat ceritanya tentang gue bilang ada truk itu yaudah akhirnya dibilang kecelakaan murni kesalahan di gue disitu aduh gitu padahal ada yang lain gitu ya ada yang lain gak percaya sama cerita gue gak keliatan juga soalnya dan itu bener-bener dicek dari CCTV yang di gerbang tol selanjutnya itu di jam yang gue kecelakaan gak taunya gak ada truk yang gue ceritanya itu gak ada lewat situ menurut lu apa tuh truknya tuh? apakah dia truk hantu atau gimana nih? kalo menurut gue kalo misalkan secara apa ya secara pikiran jernih mungkin dari parahannya emang apa ada halusinasi cuman kalo secara emang mistis ya bisa aja terjadi gitu kayak gitu kan tapi si mobilnya itu ada ada apa penyok abis ketabrak depan kan disitu gak cuman lu doang kan pasti ada si supir mobil itu kan mobil yang ketabrak mobil yang ketabrak itu nah si supirnya itu ngeliat gak ada mobil? enggak jadi itu lagi muter pokoknya tiba-tiba kejepit aja jadi itu mobil bug yang kayak depannya tuh langsung apa namanya gak ada cupnya gitu loh gak panjang jadi kayak langsung mobil-mobil bug gitu nah itu mereka depannya kejepit semua kakinya yang di depan itu ada 3 orang supir anak sama anaknya lagi berarti gak bisa keluar tuh dia gak bisa keluar kejepit sampe si mobil patroli tol tuh baru dateng gitu serem banget sih itu kan gue nabrak belakang jadi yang belakang doang kan harusnya ini depannya penyok semua bro gitu itu salah satunya serem-serem banget ya serem-serem banget ya kecelakaan-kecelakaan ditutup sama serem-serem banget sih tapi untungnya selamat ya alhamdulillah selamat gue ada foto mobil gue mau liat gak oh iya mobil gue ini nya mobil gue jadi tuh gue foto nih ada jamnya tuh bogor jam 5.50 udah di udah di tempat pool gitu ini mobilnya liat hancur ya hancur total tapi farahnya gak apa-apa alhamdulillah gue nyanyat gak apa-apa kalau si supir yang kegencit itu semangat juga nah dia tuh sempet kritis jadi dibawa ke rumah sakit tapi alhamdulillah semuanya sehat-sehat aja alhamdulillah padahal gue udah kekel gue mau minta ganti rugi tapi kata pak polisinya gak bisa kamu mau gimana ganti rugi itu orang tau gak kamu mau kemana dia itu mau kesuka bumi dan mobilnya itu juga nyewa jadi dia mau bawa sayuran kalaupun lu minta ganti rugi dia juga kasihan banget iya gitu aduh yaudahlah jadi secara kekeluargaan aja iya iya kalo lu gimana tuh cerita lu nih kalo gua tuh cerita waktu SMA jadi SMA kelas 2 tuh gua ngerencanain jadi tuh kita dikasih tugas sama guru bahasa Indonesia buat bikin film nah kita ngide nih jadi emang waktu itu kebetulan lagi libur sekolah kan jadi emang apa jangka waktunya setahun tuh buat bikin film nah waktu libur sekolah lupa gua kayak kita tuh discuss bareng-bareng sama temen-temen terus terus kita akhirnya ke villa lah nah terus kayak kita punya ide buat bikin film horror oke di villa di bandung tapi villanya itu terkenal horror juga gak? gak gak terkenal horror cuman kan yang namanya villa kan kosong lama kan jadi gak selalu ditematin sama orang gitu nah terus yang apa namanya yang survey-survey tuh gua terus kan gua sama temen gua ya gak ada apa-apa sih terus kayak yaudah akhirnya singkat cerita kita langsung ke hari ha kita shooting nih jadi kita 2 malem 3 hari 2 malem 31 orang di satu villa nah terus 31 orang? 31 orang jadi semua semua anak kelas gua tuh ikut jadi gak ada yang gak ikut oke oke karena ada tugas juga jadi sekalian main sekalian shooting gitu nah terus di hari pertama tuh kita di malam pertama tuh kita shooting hantunya jadi ada temen gua yang jadi hantunya nah emang salahnya waktu itu kita tuh gak gak apa namanya gak easy gak permisi terus kita juga pake tau gak sih yang di kasur tuh ada kelambu kan nah itu tuh copot nah gua gak tau sebenernya itu temen gua ngambil kelambu itu dia langsung ambil terus buat property shooting jadi hantu oke kan lumayan gasopan kan nah gua gak tau sebenernya nah terus waktu itu akhirnya baru mau shooting nih jadi shootingnya tuh dia di lantai atas terus di shotnya dari luar gitu kan baru mau shooting temen gua langsung ngerasa gak enak gak enak badan si yang jadi hantu ini langsung ngerasa gak enak badan belum sempet nge shot terus akhirnya gak jadilah shooting malam itu si si apa si ceweknya ini udah sakit duluan karena dia udah gak enak badan dan mual-mual gitu oh yang jadi hantunya itu cewek? cewek yang jadi hantunya terus akhirnya ee karena udah gak enak banget si cewek ini terus minta hantar pulang sama bapaknya dijemput malam itu juga terus akhirnya malam itu gak jadi shooting ee mungkin yaudahlah kita lanjut besok aja gitu karena situasinya tidak memungkinkan terus malam keduanya kita ee karena oh gue inget jadi shootingnya tuh akhirnya shooting hantunya tuh di malam kedua karena kita takut malem-malem jadi adanya di subuh jadi kita kayak nyari aman gitu yaudah kita ambil subuh aja nih jangan malem-malem banget gitu abis azan subuh nah terus ee pas subuh itu kita kan shooting kan jadi ada yang kesurupan terus ada yang maksudnya shootingnya shootingnya itu ada yang kesurupan oke oh di dalam shootingnya itu ada ada yang kesurupan ada yang kesurupan ada yang kesurupan oke nah terus ee ada nih jadi pengganti hantunya tuh ada juga gitu terus temen gue yang satunya lagi tuh jadi hantunya kan terus subuh-subuh sebenernya dia udah ngerasa gak enak badan juga pas dia udah apa memakai itu tapi dia kayak orangnya lebih santuy kan terus lebih berani juga jadi dia gak ngomong-ngomong ke anak-anak yang lain gue pun gak tau dia ternyata gak enak badan terus ee singkat cerita paginya paginya tuh kita kayak ngobrol-ngobrol kan nah kameramainya bilang kayak pas dia nge-shot dari luar dari luar jendela ke dalem itu tuh ini kan ada temen gue nih jadi hantunya tuh kayak hantu ibu tau gak sih? oke ibu pengabdi setan pakai kelambu gitu pakai warna putih nah jadi ada dia dibelakangnya tuh ada lagi wujud yang sama dengan kelambu tapi gak tau siapa jadi bener si kameramainnya tuh ngeliat ada ada sosok kayak gitu juga jadi kayak sosok pengantin tapi di belakang si hantunya oke 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 waduh terus terus paginya tuh si temen gue yang jadi hantu ini udah makin gak enak dia muntah-muntah kan terus kayak gue baru tau tuh lah lu kenapa gitu terus ya gue gak enak badan terus akhirnya scene terakhir tuh kayak ada pagi-pagi gitu udah terang sebenernya nah udah terang temen gue ceritanya lagi apa kayak setnya tuh lagi duduk jadi kan ceritanya tuh ada yang ngikutin gitu jadi si setannya tuh pengen masukin salah satu temen gue nah dia berdiri disini kan berdiri pas berdiri tuh dia tiba-tiba pengen jatoh gitu pas pengen jatoh terus dia pingsan pagi itu pingsan kesurupan yang kesurupan dia doang apa ada kesurupan masalah nih? enggak dia doang kesurupan terus kebetulan gue juga kan bisa bantu baca-baca kan terus ya gue bantu abis itu banyak yang cerita jadi malem malem kedua tuh banyak yang cerita udah pada ketakutan tuh sebenernya anak-anak tuh jadi udah ada yang ngerasa gak enak badan banyak yang ngerasa kayak gitu berarti tuh rasa gak enak badannya itu besar kemungkinan dari si kelambu yang diambil itu ya? bisa jadi karena si orang yang pertama kan sakit tuh setelah pake kelambu tuh iya tapi orang yang ngambil kelambunya gimana tuh? yang ngambil kelambunya tuh yang jadi setan kedua oh yang si santui itu iya yang si orang santui ini karena dia pemberani sebenernya makanya dia kayak main copot-copot aja gitu dan gue gak tau sama sekali kalo dia nyopot dan emang salahnya kita tuh pertama kan kita gak permisi-permisi terus malam pertama tuh kita main game kan nah terus ya kita berisik gitu saat itu terus temen gue juga ada yang jadi kan ada cerobong asap gitu kan nah temen gue tuh ada satu orang cowok dia tuh mainan di cerobong itu sendiri terus dia kayak bengong gitu kita padahal ketawa-ketawa disini nih dia ngapain mainan cerobong? gak tau dia kayak pake besi gitu terus kayak nyodok-nyodok bara api gitu enggak tapi maksud gue si orang yang sendirian ini emang tipe orang yang angsos atau gimana nih? enggak dia padahal orang yang asik juga gitu cuman saat itu dia malah menyendiri gitu iya malah menyendiri terus abis itu kita kan sholat nih sholat maghrib bareng-bareng berjamaah gitu abis sholat maghrib dia tiba-tiba ke atas ini malam malam kedua jadi malam kedua sebelum syuting makanya akhirnya kita pengen syutingnya subuh karena si si temen gue yang nyodok-nyodok itu tiba-tiba dia ke atas tiba-tiba dia ke atas terus kita kan gak tau kan emang ya dikirain emang pengen ke atas aja terus kita ke atas dia tiba-tiba nangis nangis padahal dia orangnya cowo banget laki banget ngerti gak sih? suara nangisnya gimana? maksudnya suara nangisnya suara nangis cowo gitu atau jadi kayak cewe gitu jadi dia nangis aja biasa oh biasa tapi dia tiba-tiba nangis terus dia tiba-tiba pengen dia pengen apa telepon orang tuanya terus telepon sudah abis itu dia tiba-tiba mau ke kamar kan kamar keserupan wah banyak-banyak yang keserupan ya sumpah itu ada dua ada dua orang yang keserupan gue sumpah ya gue paling males tuh kalo misalnya lagi ada acara terus keserupan iya soalnya gue takut yusaha 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 itu gue cape banget karena apa ya maksudnya yang emang kebetulan saat itu yang emang lumayan apa tuh cuman gue doang gitu jadi yang temen-temen yang lain tuh jadi kayak cuman bantu-bantu doang tapi yang jadi main apa exorcismnya tuh gue gitu jadi kan energi gue nya juga cepet banget abis kan iya oke oke itu pas lu ngeluarin si makhluk-makhluk ini nih dari tubuh-tubuh temen lu susah gak? ada perlawanan gak dari dia? karena kalo misalnya yang kita liat di film ya orang keserupan kayak wah kok gitu kan tapi saat itu gimana dia? keserupannya santai apa gimana? nah kalo yang cowok ini tuh lumayan agresif jadi emang dia lumayan ngelawan gitu karena dia juga orangnya apa ya lumayan bebal gitu kan nah jadi dia yang cowok ini agak susah kalo yang cewek dia lebih kepingsan kepingsan terus gak sadar-sadar gitu nah terus ini tuh masih berkelanjutan ceritanya ya kayak gimana-gimana kelanjutan ya? pokoknya temen gue tuh ada juga yang cerita kayak malemnya tuh ngeliat ada sosok apa di atas kayak gitu jalan gitu tapi di sini iya di atas terus ada yang ngeliat sosok di depan jendela tuh ada yang jalan padahal itu kosong gitu terus nah ini berkelanjutannya ke cewek yang jadi hantu pertama dia kan pulang nih pulang nih malamnya tuh pulang nah mungkin salahnya dia tuh pulang saat itu karena harusnya masih lu masih pada stay disitu harusnya iya harusnya stay disitu karena ternyata ternyata ketika dia pulang tanpa di baca-baca inanan lain itu ngikut sampai ke rumahnya dan terornya tuh berlangsung hampir 3 bulanan ke temen lu yang pulang ini? ke temen gue yang pulang jadi seru banget ya hampir neror-neror gitu ya jadi apa istilahnya tuh ketempelan ketempelan sampai akhirnya dia coba ke orang pinter gitu kan terus gue kasih saran yaudah ini gue ada kenalan ustadz nanti kita coba rukia bareng-bareng gitu jadi emang kan emang ada beberapa yang ngerasa gak enak kan terus gue bilang yaudah kita rukia bareng-bareng aja gitu biar biar semuanya lebih enak tapi akhirnya semua aman-aman aja setelah di rukia yaa abis itu lumayan aman tapi harus 3 bulan dulu tuh 3 bulan bener-bener dia gak sekolah beberapa lama jadi dia kayak sakit gitu loh dan dia selalu terbayang-bayang sama kayak dirumahnya tuh ada yang berdiri ada yang kayak gitu itu serem banget sih itu apa ya kejadian paling horror semasa hidup gue gitu jadi 3 bulan 3 bulan gue ada di suatu tempat yang serem 5 menit aja tuh lu lama banget sih iya apalagi harus digabunan lu diteror sama bayang-bayang hantu iya makanya gila kacau banget sih itu tapi kalian sendiri tuh sama hal-hal horror tuh gimana sih maksudnya kayak lu kayak masa bodoh gitu kalau misalnya ada suara kan kadang-kadang ada ya orang yang tipe logis gitu logis misalnya ada apa nih ini mah bukan ini mah ini dijelaskan secara sains kalau lu kayak gimana nih berdua nih kalau gue sih kalau gue gue lawan sih kayak misalkan nih nyokap gue tuh paling demen kalau gue udah diganggu di rumah misalkan gue lagi mau mandi nih terus ada suara yang gak jelas lah nah gue ngomong gue lawan kayak ya elah tadi lu ngapa sih gue lagi mau mandi nyokap gue udah ketawa kayak gitu-gitu gitu-gitu gue tuh pernah waktu itu ini ada cerita lain lagi nih gue lagi di hotel sama sepupu gue di Bali nah jadi gue tidur satu kasur nih sepupu gue ngadepnya ke tembok gue ngadepnya ke ruangan tidurnya miring abis itu gue gak tau jam berapa gue kebangun depan gue item cewek tapi gak ada mukanya dia tuh lagi gini tapi gak ada mukanya tapi gak ada mukanya gak ada mukanya enggak maksudnya mukanya mukanya item pokoknya item gue gak bisa ngeliat bentuk mata mulut hidung gak bisa pokoknya tapi gue yang bisa gue liat dia lagi gerak geraknya itu benerin kayak yang angin rambut ya dan yang bisa bergerak dari badan gue cuma mata gue doang padahal itu gue pas lagi tidur meluk gue itu gue pengen kayak bangunin sepupu gue nih tapi gak bisa bergerak semua badan gue cuma mata gue doang yang bisa bergerak gue gue cuman kayak melotot terus ketakutan kayak bro bangun bangun tapi gue ngerasanya tuh kayak gue lagi bergerak kayak lagi giniin tuh ketindihan berarti ya ketindihan ya tapi gak gak bergerak gue gak tau kalo ketindihan atau gimana tapi di depan gue nih si sosoknya ini dia tuh gue gak tau berapa lama tuh pas udah selesai tiba-tiba gue merem gue kayak jalan lagi pas gue melihat udah gak ada baru gue kayak lepas bisa gerak bro bro bangun bangun jalannya jalan jalan cari makan wah disitu gue kayak waduh tuh males juga sih kalo lu ngeliat sosok terus kayak cuma bisa diem doang diem gak bisa bergerak sama sekali cuma mata doang tapi yang bisa gue liat lagi gitin rambut panjang itu gak asik banget sih bro itu gak asik kayak gitu gue mungkin gue mungkin masih jadi salah satu manusia yang beruntung ya yang gak pernah ngalamin hal kayak gitu karena pengalaman gue kayak sebatas ngeliat sekelibet sekelibet gitu gak pernah yang bener-bener ditampakin lama gitu terus gue gak bisa ngapa ngapain untungnya kayak gitu sih sleepwalking pernah gak lu? oh gue sleepwalking belum pernah kalo gue bukan sleepwalking gue sleeprunning lari lari jadi itu gue setiap gue jaman SD masih kecil rumah gue ini di perumahan gue ini belakangnya itu hutan habis hutan kali nah gue setiap malem itu tuh gue sleeprunning bukan sleepwalking lagi jadi tuh lari merem tapi lari ke lapangan? bukan ke lapangan ke hutan yang belakang perumahan gue ini ke hutan terus mau ke kalinya jadi setiap malem itu setiap hari bokap tiri gue sama nyokap gue itu begadang terus buat ngamanin pintu sama jendela biar gue gak keluar jadi itu setiap malem tuh kayak ada yang ngajak gue terus di belakang perumahan gue ini tuh kayak mistis satu gue gak tau deh gak pernah ada cerita jadi kalo ceritanya itu bukan mistis tapi jadi belakang perumahan gue itu hutan kali penjara gitu tapi penjaranya udah gak aktif nah gak tau udah tuh cerita-cerita disitu tuh pokoknya setiap malem tuh setiap hari tuh gue keluar lari arahin tuh kesana sama bokap tiri gue tuh selalu dikejar terus kalo gak dikejar gue gak tau gitu tapi itu pas lagi itu kan tidur ya posisinya kan ya tidur merem terus lu lari keluar kalo misalnya pintunya ke kunci lu bisa ngebuka kuncinya gitu jadi kan di suatu hari itu nyokap bokap gue cape kan begadang terus mereka kunci kunci jendela pintu kuncinya diambil dibawa nah tapi ada aja cara gue buat keluar jadi tuh pas kayak gak tau gue gue gak tau makanya gue gak ngerasain tiba-tiba tapi lu rasa saat itu lu tidur aja gitu gue tidur pokoknya tiba-tiba gue udah di pintu udah dibawa balik gue udah di pintu udah melek kok disini gitu bisa tidur lagi pokoknya setiap hari itu selama berapa bulan tuh gue ngalamin kayak gitu akhirnya kita pindah rumah gitu so males nih males males kayak gitu mah males gue takutnya lari-lari gak ada yang tau terus gak balik-balik kan nah iya itu gimana kalo gak dikejar tuh itu jasa bokap tiri gue berharga banget gue berterima kasih banget tuh oke 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 thank you banget nih unity ya udah nyempetin dateng ke podcast cemas hari ini nih thank you thank you gue denger-dengar lu ada lagu baru ya betul ada dong betul banget oke langsung deh dipromoin aja lagunya yes buat temen-temen cemas ya oke ya cemas buat temen-temen cemas kita dari unity buat kalian yang mau dengerin lagu-lagu enak tapi catchy dan juga di kuping tuh easy listening dengerin lagu terbaru kita yaitu it's alright unity udah ada di semua digital streaming platform dan kalo misalkan mau liat MV nya ada juga di youtube channel kita yaitu unity ya oke oke thank you ya Farhan ya thank you thank you thank you oke sukses terus ya amin 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 oke gue mau ngingetin ke temen-temen semua ya bagi temen-temen yang punya cerita mistis horror dan lain sebagainya dan ingin diceritain nih bisa banget caranya kirim aja cerita temen-temen ke DM instagramnya indovitgram nanti bakal gue bawain dalam bentuk podcast monolog kalo engga dalam bentuk IG live gitu oke sampai bertemu di podcast cemas selanjutnya bye 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 Terima kasih.